Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Anjir Beraku Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Aratmatika FIBA Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma dan eksmonosial umum Kita alami dengan motivasi ya Kita ingin menghitung atau melihat berapakah nilai dari dua pangkat dua pangkat P Karena kita tahu P adalah bilangan irasional yang kita ketahui selama ini di dalam aljabar dua pangkat N untuk sembarang bilangan bulan positif N maka kita tahu dua pangkat satu sama dengan satu artinya kalau kita teruskan pangkatnya dua pangkat empat artinya perkalian dua sebanyak empat kali jadi dua kali dua kali dua kali dua sebanyak empat kali dan secara umum dua pangkat N adalah perkalian dua sebanyak sebanyak N kali nah apabila N sama dengan 0 maka definisikan dua pangkat 0 sama dengan 1 jika N punya bilangan bulan negatif maka akan berlaku dua pangkat min N sama dengan seper dua pangkat N artinya dua pangkat min tiga sebagai contoh akan sama dengan seper dua pangkat tiga atau sama dengan seper delapan nah bila R nya sama dengan P per Ki dimana R nya adalah bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam pembagian dua bilangan bulan dengan Ki nya tidak sama dengan 0 maka apakah R biasa kita tuliskan dalam bentuk akar jadi akar pangkat Ki dari A pangkatkan B dan yang rata lain dua pangkat tujuh per tiga adalah akar pangkat tiga dari dua pangkat tujuh nah A pangkat R juga pada video sebelumnya telah kita bahas tentang fungsi logaritma natural dan fungsi eksponensial natural maka berlaku A pangkat R akan sama dengan eksponen dari len A pangkat R dimana eksponen dan len adalah fungsi yang saling inverse dengan kata lain dengan menggunakan sifat-sifat logaritma natural maka akan kita peroleh len A pangkat R sama dengan R len A atau akan sama dengan eksponen ya E pangkat R len len A kita tahu eksponen X itu akan sama dengan E dipangkatkan dengan X dan dengan kata lain kita bisa mendefinisikan dua pangkat T sebagai E pangkat T dikali len 2 dimana A nya adalah 2 dan R nya adalah nah secara formal kita tuangkan dalam definisi pertama untuk A lebih dari 0 dan sembarang bilangan real X maka A pangkat X didefinisikan sebagai E pangkat X dikali len A dan kata lain kalau kita merujuk definisi satu ini maka kita tahu 3 pangkat 2 itu akan sama dengan 9 tapi kalau kita gunakan definisi ini maka 3 pangkat 2 dapat kita tuliskan sebagai E pangkat 2 len 3 dimana ini akan mendekati E pangkat 2 dikali len 3 1,098 dan selanjutnya dan ini akan mendekati 9,00 dan selanjutnya nah dari sifat-sifat logaritma natural maka kita tahu bahwa kalau 2 ruas ini 2,9 ruas karena ini sama-sama kita logaritma natural jadinya len A pangkat X akan sama dengan len dari E pangkat X len A dimana ini akan sama dengan X X len A karena len dari E pangkat Y kita akan sama dengan sama dengan Y sehingga kita tahu ini akan sama dengan len A pangkat X dari sifat logaritma natural juga akan sama dengan X len A nah teorema yang pertama sifatnya yaitu untuk A lebih dari 0 B lebih dari 0 dan sembarang bilangan real A dan B maka akan berlaku A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y kemudian A pangkat X dibagi A pangkat Y akan sama dengan A pangkat X minus Y yang ketiga A pangkat X dipangkatkan Y yang akan sama dengan A pangkat X Y atau A B pangkat X sama dengan A pangkat X B pangkat X kemudian A per B pangkat X akan sama dengan A pangkat X per B pangkat X Nah kita lihat bukti yang nomor 2 A pangkat X sama dengan A pangkat Y Akan sama dengan E pangkat len dari A pangkat X per A pangkat Y Dari Definisi Eksponen tadi Terminologi eksponen Kita kadang suka menggunakan istilah Pangkat disitu Ia akan sama dengan E pangkat len A X Min len A Y Sifat logaritma natural Len A per B sama dengan len A min len B Sehingga ini akan sama dengan X nya ke depan Sifat logaritma natural X len A dan Y len A Sehingga ini akan sama dengan X min Y dikali len A Jadi pangkat X min Y dikali len A Kita kembalikan ke definisi Logaritma Eksponen tadi Ini akan sama dengan A pangkat X min Y Teorema yang kedua Turun dari A pangkat X Ini akan sama dengan A pangkat X dikali len A Hari ini diperoleh karena Kalau kita kembalikan ke definisinya A pangkat X Ini akan sama dengan E pangkat X len A Dimana X nya ini adalah Sembarang bilangan real Sehingga dengan menggunakan Aturan rantai Kita tahu turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X Sebenarnya kita pandang sebagai E pangkat U Ini akan sama dengan E pangkat U dikali turunan U Sebenarnya akan sama dengan E pangkat X len A Dikali turunan X len A Nah turunan dari X len A adalah Karena len A nya ini adalah Konstanta Maka turunan X adalah Satu kali len A Sebenarnya akan sama dengan A pangkat X len A Nah kita tahu E pangkat X len A Yang dikembalikan ke definisinya Ini akan sama dengan A pangkat X Dan turunan ini adalah Satu dikali len A Sehingga turunan dari A pangkat X Akan sama dengan A pangkat X dikali len A Nah begitu juga dengan Antiturunannya Atau integral Tentunya Maka integral dari A pangkat X DX Ini akan sama dengan Seper len A dikali A pangkat X plus C Karena A nya tidak sama dengan Satu Karena kalau len A nya satu Maka len 1 akan sama dengan 0 Dan ia akan tidak terlihat Contoh yang pertama Tentukan turunan dari Tiga pangkat akar X Maka kita misalkan U sama dengan akar X Maka kita bisa mencari Turunan dari tiga akar X Adalah Tiga pangkat Akar X dikali len 3 Dikali turunan dari akar X Totalkan sama dengan Tiga akar X Tiga pangkat akar X Ber 3 Ber Dua akar X Contoh yang kedua Tentukan B nya DX Jika Y sama dengan X pangkat 4 plus 2 pangkat 5 Ditambah 5 pangkat X Pangkat 4 plus 2 Maka kita bisa mencari Turunannya dengan Menggunakan aturan perkalian Pada turunan Dimana turunan ini Adalah turunan Biasa fungsi pangkat Yaitu Kita padang sebagai U pangkat 5 Jadinya 5 X pangkat Lepas 2 Pangkat 4 Dikali turunan yang di dalam sini Yaitu 4 X pangkat 3 Ditambah Aturan ini adalah Menggunakan turunan A pangkat X tadi Yaitu A pangkat U 5 pangkat 4 X Dikali len A Dikali len 5 Dikali turunan di atasnya Ini turunan 4 X pangkat U Atau Kali akan sederhanakan Akan menjadi 4 X pangkat 3 Dikali 5 X pangkat 42 Pangkat 4 Ditambah 5 pangkat X Pangkat 42 Dikali len 5 Atau 20 X pangkat 3 Dikali len 5 Sekian Nah contoh yang ketiga Tentukan integral dari 2 pangkat X pangkat 3 Dikali X kuadrat DX Maka kita bisa Memisalkan U sama dengan X pangkat 3 Sehingga kita akan Memperoleh DU Akan sama dengan 3 X kuadrat DX Sehingga ini bisa kita Substitusikan Kita ganti dengan Sepertiga Integral 2 pangkat U DU DX pangkat X kuadrat DX Ini akan sama dengan Sepertiga DU Dan 2 pangkat X pangkat 3 Kita jadikan 2 pangkat U Nah integral 2 pangkat U Kita gunakan Rumus tadi Integral A pangkat U Jadinya A pangkat U Per len A Atau sama dengan Sepertiga 2 pangkat U Dibagi len 2 Atau 2 pangkat X pangkat 3 Kembalikan Pemisaran U Ber 3 len 2 Nah definisi yang kedua Jika A bilangan positif Selain 1 Maka akan berlaku Y sama dengan Log A X Jika dan Jika X Sama dengan A Ini adalah logaritma Dengan basis A Atau terkadang Ada beberapa referensi Yang menggunakan Notasinya A nya Ditulis di atas Segini Yang A log X Nah kita menggunakan Notasi log A Index A X Yaitu logaritma Dengan basis A Nah kita bisa melihat Disini Log A Ini Adalah inverse Dari fungsi F X Sama dengan Apangkat X Artinya Kalau A nya kita ganti Dengan E Logaritma berbasis E Kita tahu Logaritma berbasis E Itu sama dengan logaritma natural Kita tahu Log A Ini inverse dari fungsi E pangkat X Itu fungsi Eksponensial natural E pangkat X Sehingga Bisa kita simpulkan Log A X Atau E log X Ini akan sama dengan Log X Nah jika Y nya Sama dengan log A X A log X Maka X sama dengan A pangkat Y Karena Ini tadi Sehingga Kalau ini kita turun Kita lenkan Luas ki dan luas kanannya Maka kita peroleh Len X sama dengan Aturan logaritma Pangkat Y Len A Kata lain Log A X Ini akan sama dengan Len X Perkata Jadi Y Sama dengan Len X Dibagi Len A Karena Y nya adalah Log A X Ini log A X sama dengan Len X Dibagi Len A Nah dari sini kita peroleh Maka turunan dari Log A X Akan sama dengan Turunan yang ini Turunan Len X Dibagi Len A Kita tahu Turunan Len X Adalah seper X Len A nya adalah konstanta Sehingga ini akan sama dengan Seper X Dikali Len A Nah kaitannya bisa kita lihat Di diagram ini Artinya Kalau kita punya Kita tahu Log A X Logaritma dengan Dengan basis A Ini akan sama dengan Logaritma natural X Logaritma natural X Len X Ini adalah Inverse nya Adalah E pangkat X Atau eksponen X Eksponen X Ini E pangkat X Secara umum Kalau E nya kita ganti Dengan A Menjadi A pangkat X Kemudian A pangkat X Ini fungsi inverse nya Adalah logaritma A X Dengan basis A Ini secara khusus Kalau A nya kita ganti dengan E Nah ini akan sama dengan Log X Ini kaitan antara Logaritma secara umum Dengan basis A Atau logaritma dengan basis khusus E Dan kaitannya dengan logaritma natural Contoh yang keempat Jika Y sama dengan log 10 X pangkat 4 plus 13 Tentukan D Y D X Maka Kita ingat kembali Turunnya tadi Log A X Adalah Seper X D kali len A Seper X len A Artinya ini secara umum Kita misalkan U Sama dengan X pangkat 4 Ditambah 13 Maka akan kita Proleh D Y D X nya Sama dengan Seper U Seper U Leng A K nya adalah 10 Jadi Seper X pangkat 4 plus 13 Dan kita kalikan dengan turunan U Kita menggunakan aturan rantai Ini akan sama dengan 4 X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 13 Ditambah dengan 10 Nah sekarang fungsi A pangkat X X pangkat A Dan X pangkat X Nah kalau kita lihat grafiknya Ini sebagai ilustrasi Scans-nya adalah seperti ini Ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat Fungsi parabola Sedangkan ini adalah fungsi Eksponen 2 pangkat X Kemudian ini fungsi X pangkat X Nah fungsi eksponen Fungsi eksponensial F X sama dengan A pangkat X Kita tahu tadi Turunannya adalah A pangkat X Dikali dengan A Sedangkan fungsi pangkat Dengan A nya Bilangan rasional Kita sudah pernah pelajari Pada bab turunan X pangkat A Turunannya adalah A X pangkat A Nah hal ini juga berlaku untuk Jika A nya bilangan irasional Karena berlaku D X A X pangkat A Ini bisa kita tuliskan tadi Definisinya adalah E pangkat A Leng X Sehingga dengan menggunakan Aturan rantai Ini kita turunkan Jadi E pangkat A Leng X Dikali Turunan yang di atasnya ini Yaitu A per X Sehingga ini akan sama dengan X pangkat A E pangkat A Leng X Ini sama dengan X pangkat A Dikali A per X Atau A sama dengan A dikali X pangkat A Min 1 Artinya Turunan X pangkat A Untuk sembarang bilangan real Baik A nya rasional Mumpunnya rasional Tetap Turunannya sama dengan A dikali X pangkat A Min 1 Nah bagaimana dengan fungsi X pangkat X Turunannya Bisa kita lihat Di contoh berikut Dengan menggunakan Dua metode Jadi jika Y sama dengan X pangkat X Bagaimana X nya Lebih dari 0 Tentukan D X Y Atau D Y D X Maka metode yang pertama Bisa kita tuliskan X pangkat X Sebagai E pangkat X Leng X Sehingga Turunannya Bisa kita gunakan Turunan eksponen Yaitu E pangkat X Leng X Dikali turunan Pangkatnya ini Dan menggunakan Aturan rantai D X X dan X Nah ini kita Turunkan dengan Menggunakan aturan Perkalian turunan Sehingga Ini kembalikan Ke definisinya Ini sama dengan X pangkat X Sedangkan turunan ini Adalah X Dikali turunan X per X Ditambah Turunan X1 Dikali leng X Sehingga Sama dengan X pangkat X Dikali 1 Ditambah Leng X Nah Metode yang kedua Atau cara yang kedua Bisa kita Lengkan Luas kiri Dan luas kanan Ini leng Y Sama dengan Leng X Pakat X Atau X Leng X Kemudian kita Gunakan Turunan Invisit Sehingga ini Turunan dari Leng Y Adalah Seper Y DX DY Ini Pakat kurunan Adalah Turunan X Dikali leng X Turunan seper X Dikali turunan X1 Dikali leng X Sehingga Akan kita Peroleh DXY Atau DYDX Ini akan Sama dengan Y Y Dikali Dikali 1 Ditambah Leng X Kembalikan Y nya Karena sama dengan X pangkat X Maka akan Sama dengan X pangkat X Dikali 1 Plus X Metode 1 Dan metode 2 Ini menghasilkan Hasil yang sama Contoh yang ke-6 Jika Y Sama dengan X pangkat P Ditambah P pangkat sin X Tentukan DYDX Nah DYDX Akan sama dengan Kita gunakan Aturan Pangkat Turunan dari Fungsi pangkat Karena tadi berlaku Pangkatnya Baik Bilangan rasional Maka kita tahu Turunan dari X pangkat P Ini kita turunkan Secara langsung Jadi P X pangkat P Min 1 Dikali turunan Yang di dalam Yaitu turunan X pangkat P1 Adalah 2X Ditambah Turunan P pangkat sin X Ini kita gunakan Turunan A pangkat X A pangkat U Yaitu P pangkat sin X Dikali lebih Dikali turunan Yang Di pangkat Jadi Turunan sin Adalah Cos X Contoh ke-7 Jika Y sama dengan X pangkat plus 1 Pangkat sin X Tentukan D D X Maka Kita learnkan Luas kiri dan luas kanan Artinya ini Sama dengan learn Y Learn dari X pangkat plus 1 Pangkat sin X Menggunakan Sifat logaritma Natural Sehingga menjadi Sin X Turun ke bawah Jadi pangkatnya Sin X Kali learn X pangkat plus 1 Sehingga kita Turunkan implicit Ini seperti Y D D X Sama dengan Sin X Dikali turunan Learn X pangkat plus 1 Yaitu Seper X pangkat plus 1 Dikali turunan X pangkat plus 1 2 X Ditambah Turunan sin X Adalah cos X Dikali learn X pangkat plus 1 Atau kalau kita Sederhanakan D D X Sama dengan Y Y dikali Dikali semua ini Y Artinya Y Ini adalah Diketahui Soal X pangkat plus 1 Sin X X pangkat sin X Dikali semua ini Contoh yang terakhir Hitunglah Integral dari 5 pangkat Seper X Per X kuadrat D X Dari Menurut setengah sampai 1 Maka Bisa kita misalkan U sama dengan Seper X Sehingga kita Proleh D U Sama dengan Min Seper X kuadrat D X Sehingga nanti Ini bisa kita Substitusi menjadi 5 pangkat U Min D U Dengan kata lain Ini adalah Integral Min Integral 5 pangkat U Integral 5 pangkat U D U Adalah 5 pangkat U Per Leng 5 Ditambah C Sehingga menggunakan Teorema fundamental Kalkus kedua Atau Menggunakan Integral Tentu Sehingga ini Kita proleh Integral dari 5 pangkat Seper X Per X Wara D X Dari setengah Sampai 1 Tinggal kita Substitusikan nilai D 1 pada X Dan dikurang Subtitusikan nilai X Sama dengan setengah Sehingga kita proleh 1 per Leng 5 Dikali 5 Kuadrat Dikurang Atau Sama dengan 20 per Leng 5 Atau mendekati 12,43 Baik Demikian Penjelasan tentang Logaritma Dan eksponensial Umum Untuk pertanyaan Saran kritik Dapat Anda Tuliskan pada Kolom komentar Terima kasih atas Perhatiannya Mohonlah apas Segala kekurangan Sampai jumpa Kembali pada Video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh